Halo teman-teman semua, kembali lagi di YouTube channel ini. Ya, akhirnya ada tepuk tangannya. Jadi di episode kali ini, aku akan mengulik dan membahas dan memberitahukan kepada kalian beberapa referensi lagu yang sering aku dengarkan dari musisi-musisi favoritku. Ada yang dari tanah air, ada yang dari luar air, gitu. Jadi, semoga kalian bisa relate. Dan kalau kalian nggak tahu musisinya, dan menurut aku nggak mungkin sih kalian nggak tahu musisi-musisi ini. Cuma kalau kalian nggak tahu, bisa menambah referensi musik kalian. Dan ada beberapa dari musik ini yang aku jadikan pedoman kalau misalnya aku nulis lagu atau kayak, oh, gue pengen punya single nih kayak gini nih, gitu ya. Yang pertama adalah Mas The Weeknd, atau hari Sabtu dan Minggu. Jadi Mas The Weeknd ini, gue udah ikutin dari awal. Sebelum dia pecah dengan Save Your Tears, gue udah ngikutin dia dari awal banget. Saat orang tuh masih kayak, karena menurut gue gini, suara dia tuh unik. Jadi awal-awal dia turun ke industri, menurut gue tidak semua orang bisa menerima suaranya dengan baik. Karena dia tuh punya falsat yang sangat tinggi. Dan gue tuh kenapa gue suka sama dia, karena gue somehow berkaca pada dia gimana cara dia memasukkan teknik falsat itu dengan baik ke lagu-lagunya. Sehingga orang tuh bisa menerima dengan baik, gitu. Salah satu lagu dia yang paling gue suka adalah Earn It, yang You make it look like it's magical. Karena menurut gue, lagu itu tuh selain kayak gila, ini lagu keren banget, gitu. Membuat gue merasanya kayak gitu. Dan disitu tuh menurut gue The Weeknd itu punya, bisa menunjukkan karakter dia yang gak dimiliki orang lain. Dan sisa-sisanya banyak banget lagu dia yang gue suka. Dan gue suka banget performance dia di Super Bowl, yang ada kayak orang rame gitu di atas. Nah, yang kedua adalah Mbak Arena Grande. Jadi Arena Grande ini dulu kayak childhood crush gue. Karena gue nontonin dia dari jaman dia main di salah satu stasiun TV luar. Dan dia disitu lucu banget. Terus kayak gue udah tau suara dia, karena dia disitu di acara itu dia beberapa kali nyanyi. Terus tiba-tiba, deng dia kelar acara itu, dia keluarin album dia. Gue bisa nyebutin semua album dia dengan berurutan, You're truly, my everything, dangerous woman, sweetener. Thank you next album sama yang terakhir, Positions. Gue suka banget, karena menurut gue dia itu punya kapabilitas yang tinggi banget. Teknik dia tuh gila-gilaan. Cuman dia pinter untuk menyesuaikan dengan kemauan pasar, jadi dia gak idealis. Oh, gue mau belting terus, gue pengen whistle terus. Enggak, dia tuh kayak ibaratnya kalau dia masak bumbunya tuh selalu pas. Dan gue gak pernah gak suka salah satu lagu dari dia, manapun gue suka semuanya. Tapi salah satu lagu yang dari dia yang gue paling suka adalah, sulit deh. Gue suka semuanya, gue gak bisa milih salah satu. Terus gue hampir hafal, jadi ada tiga musisi yang gue hampir hafal semua lagunya. Yang pertama Bruno Mars, yang kedua Arena Grande, yang ketiga itu tadi, yang pertama The Weeknd. Nah, musisi yang ketiga, yang tadi gue sebutkan adalah Bruno Mars. Kalian pasti sudah tahu, gue sangat fanatik dengan Bruno Mars. Ibaratnya kalau dia punya documentary 12 jam, kayaknya akan gue tonton. Terus kayak kalau dia datang ke Indonesia, gue bakal samperin ke airport. Cuman sedihnya adalah, dulu waktu dia ke Indonesia, gue gak bisa nonton konsernya. Cuman beberapa tahun setelahnya, waktu dia konser di Singapura, gue bisa nonton akhirnya. Dan suara dia tuh keren banget. Live dan recording itu gak ada bedanya. Kenapa gue suka sama dia? Karena genre-genre musik dia itu adalah genre-genre yang gue inginkan untuk punya nanti. Kayak funk, terus ada soul-nya, ada R&B-nya, ada pop-nya. Terus dia kadang musik yang gitaran, musik yang akustik. Jadi, he can do everything gitu, menurut gue. Lagu dia yang paling gue suka, lately gue paling suka Skate. Yang dia bareng Anderson Paak sama Sioksonic. Dan gue sangat menunggu katanya mereka mau keluarin album bareng. Jadi gue sangat menunggu. Nah, artis yang keempat adalah Bapak Justin Bieber. Sebenernya gue suka Justin Bieber itu, Justin Bieber yang awal-awal gue tuh suka banget. Terus gue sempet ada di fase dimana gue udah gak ngikutin dia lagi. Karena dia kan waktu itu sempet ada kayak drama dan pergunjingan di dunia entertainment. Cuma setelah itu dia comeback dan menurut gue satu hal yang gue respect dari dia adalah dia satu dari sekian sedikit artis yang tetap bisa comeback gitu. Dari semua masalah hidup dan tetap bisa bikin musik yang bagus. Album dia yang terakhir ini menurut gue banyak banget hits-nya. Kayak di TikTok, di Spotify, semuanya naik charts. Dan menurut gue itu sesuatu hal yang susah untuk dilakukan oleh sebuah artis gitu. Cuma lagu dia yang paling gue suka adalah Boyfriendnya. If I was a boyfriend and I will let you go, I can take you places you ain't never been before. Baby, take a chance. Ya, itulah. Selanjutnya adalah, kita selang-seling ya, cewek-cowok-cewek-cowok. Adalah Olivia Rodrigo. Kenapa? Karena dia masih dua tahun di bawah gue dan sama hal gue berimajinasi gue bisa punya, gue bisa deket sama dia gitu. Kayak siapa tau dia mau jadi cewek gue kan kita gak tau. Jangan hujat gue. Cuman, dia tuh baru 18 tahun deh setau gue. Terus kayak, apa ya? Album dia yang sour, gak ada orang yang gak tau lagu dia di sour itu ya. Apapun lagunya. Dan kayak, ya keren aja gitu. Terus, yang gue cungi jempol dari dia adalah, menurut gue, dia tuh punya self-brand yang sangat kuat. Nah, jadi dia itu tidak berusaha mempackaging dirinya lebih tua dari aslinya. Kan dia masih 18 ya, dia masih teenager basically. Cuman kayak, dengan brandingannya itu, dia tetap bisa masuk ke semua umur, ke semua pasar, dan semua orang. Basically, bisa mendengarkan musik dia dengan baik. Nah, salah satu lagu dia yang gue suka adalah, Good For You. Oke, penyanyi selanjutnya, kita pindah ke tanah air. Gue itu suka sama Teza Sumendra. Terlebih lagu dia yang satu rasa. Karena, jadi dulu tuh gue nonton Teza Sumendra di beberapa tahun lalu saat pensi itu masih legal dilakukan di Indonesia. Kan si Teza ini pindah-pindah ya, dari panggung ke panggung. Terus gue sempet nonton dia tiga kali, terus gue juga pernah nonton dia di Java Jazz. Dan menurut gue, dia itu salah satu penyanyi yang gak banyak teriak-teriak. Tapi kayak suaranya emang udah cukup berkarakter. Jadi kayak, kalau lo dengerin dia tuh ya nikmat banget suaranya. Gue suka yang satu rasa yang... Sama, I want your love. Baby, I've been looking at you. I wanna touch your love. Baby, I've been thinking about you. Itu. Keren. Terus yang keberikutnya adalah Pamungkas. Jadi Pamungkas ini adalah artis yang gue sukai dari zaman gue SMA. Jadi sebelum satu Indonesia mengetahui tentang Pamungkas dan ketudebonannya, gue sudah mengikuti dia dari salah satu temen gue. Jadi temen gue itu pendengar lagu indie. Karena dulu kan Mas Pam ini masih tergolong indie ya dulu. Kayak belum mainstream pop seperti yang sekarang. Yang orang-orang tau. Terus gue dengerin lagu dia. Dan fun fact, gue bawain lagu dia di audisi Indonesian Idol kemarin. Oh, there you are sippin nananananana. Nah, itu dia Mas Pamungkas. Kenapa gue respect sama dia adalah karena dia memproduce lagunya dia sendiri. Dia nulis sendiri. Dia keren deh pokoknya. Dia the real musician seniman parah. Terus dia sangat menghargai fans-fansnya. Termasuk gue. Jadi kayak keren. Semoga suatu saat gue bisa berkolaborasi. Terakhir, musisi tanah air yang gue sangat sukai adalah mungkin gue udah sering ngomong ini juga, Marian Jola. Marian Jola, kita ada di keluarga yang sama. Universal Music Indonesia. Kenapa gue suka sama dia gini? Karena itu, dia hits maker juga. Terus kayak lagu-lagu dia tuh gak ada yang gak enak. Dan setiap dia manggung, menurut gue, dia punya persona sendiri sebagai seorang penyanyi gitu ya. Dia bisa dance. Dia juga interaction sama penontonnya. Bagus, dia interaction sama band, session player-nya bagus. Jadi kayak, dia tuh ibarat artis tuh whole package menurut gue kalau manggung. Jadi gak sekedar nyanyi aja, tapi kayak dia gestur tubuhnya juga bagus. Dan dia bisa menceritakan lagunya dengan sepenuh-penuhnya gitu. Jadi kayak, performannya rich dan tasteful aja menurut gue. Dan, ya gue suka sih semua lagu dia. Tapi salah satu favorit gue adalah Rayu, yang diciptakan juga oleh kakak Kalel Manino. Katakanlah buatku membatu tanangku, dia membisu jangan. Itu dia lagunya. Pasti temen-temen juga tau. Fun fact juga, sebelum gue ikut Idol, gue pernah ikutan Rayu Challenge di Instagram. Terus di notice sama Marian Jola. Terus gue kayak dulu masih jadi kayak, kayak netizen gitu. Itu kayak, hah anjrit gue dibalas Semarin Jola besokannya kan. Terus gue kayak norak gitu lah, gue post di story. Terus kayak, terus kayak, dia komen kan, ini bagus banget. Terus gue, ayo makasih. Terus pas di akhirnya kemarin gue ketemu kan. Terus gue bingung memposisikan diri gue kayak, ini gue ada sebagai kolega, sesama musisi, atau gue sebagai fans nih. Akhirnya gue memilih sebagai fans. Jadi gue kayak, iyalah, sumpah gue nge-fans banget lah. Jadi semoga, guys tolong komen di bawah, gue pengen ada kolaborasi sama Lala, jadi boleh kalian komen, tag Universal Music Indonesia, untuk bikin projekan kita berdua. Nah teman-teman, terima kasih sudah mendengarkan, My Mixtape Playlist. Jadi aku harap, musisi-musisi kita satu frekuensi, karena kalau kita satu frekuensi, kalian akan suka nanti lagu-lagu yang aku keluarkan di kedepannya. Nah untuk sekarang ini, baru ada jago cemburu kebutuhan. Jadi kalian harus terus dengerin, di DSP kalian masing-masing. Matikan video ini, dan langsung dengerin, atau nonton musik videonya boleh juga. Tapi langsung matiin video ini, satu menit dari sekarang, karena gue akan rap satu menit lagi. Dan terima kasih semuanya yang sudah mendengarkan, aku harap kalian suka video ini, dan mendapatkan referensi baru dalam musik. Dan kalau kalian mau dengerin, suruh dengerin aku dengerin musisi baru, atau musisi yang belum aku sebutin di sini, komen aja di bawah, karena gue sangat suka mendengarkan musisi baru. Jangan lupa like, comment, dan subscribe video ini, supaya channel ini semakin besar, dan bisa menemani kalian, di hari-hari yang sepi. Terima kasih semuanya, salam sehat, salam kebaikan, dadah semuanya.